Kita juga lihat yang pertama, yang kedua kita bisa lihat dari statistik dia Dia pernah membuka trade jualan atau dimana ya Kita lihat testi dari ID-ID lain kan, ID kasusur yang lain Bagaimana tanggapan dia atau ada Kita bisa sih melihat atau dia jualannya gimana Atau ada semacam penipuan ya Ya jadi itu tadi kita lihat testinya pertama Yang kedua tadi lihat reputasinya Yang ketiga ya percaya kan, kalau kita gak percaya gimana kan Sekarang kan udah biasa red bar ya Nah disitu dengan adanya reg bar Cara kerjanya kan sebelum barang yang kita beli itu sampai Sampai ke kita itu uang dari pembeli belum ditransfer Belum sampai ke berjual Jadi kalau barangnya udah sampai Uangnya baru ditransfer dari pihak ketiga yaitu reg bar itu kan Jadi gitu aja mas Oke sudah jelas Terima kasih